Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode 7 sejarah singkat kali ini akan membahas mengenai tewasnya ketua CCPKI yaitu DN Aidit Semua orang tahu bahwa Aidit adalah otak dari pemberontakan G30 SPKI Yang mengakibatkan gugurnya 7 pahlawan revolusi Tapi sebelumnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafia Terutama yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan Buat yang belum dapat kerja semoga segera mendapatkan yang sesuai dengan keinginan Buat yang jomblo semoga diberikan pasangan yang kaya dan baik hati Dan pastinya kita semua berharap kebaikan selalu menyertai kita semua Gara-gara peristiwa G30 SPKI Kolonel Jasir Hadi Broto dan pasukannya tak jadi melakukan operasi ke Malaysia Pada 2 Oktober 1965 Ia yang saat itu berada di kisaran Sumatera Utara Memperoleh kabar terjadinya gegeran di Jakarta Kolonel Jasir lantas dipanggil ke Jakarta untuk suatu tugas baru Kolonel Jasir tiba di Jakarta pada sore 13 Oktober 1965 Tanpa buang waktu sebelum ganti hari Ia segera melapor ke Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Di Medan Merdeka Timur Ia langsung bertemu dengan Panglima Kostrat Mayor General Soeharto Kolonel Jasir dimana dulu ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 Tanya Soeharto Saya waktu itu baru saja dihijrahkan dari Jawa Barat Kompi saya lalu mendapat tugas menghadapi 3 batalion komunis di daerah Wonosobo Pak Jawab Nasir Nah yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun pada waktu itu Sekarang bereskan itu semua DN Aidit ada di Jawa Tengah Bawa pasukanmu ke sana Siap kerjakan Jawab Yasir seperti dikisahkannya pada Kompas 5 Oktober 1980 Demikianlah akhirnya Komandan Brigade Infantri 4 Diponegoro itu mendapat mandat membereskan Orang nomor 1 PKI yang buron ke Jawa Tengah Tak sampai 24 jam sejak penculikan General General TNI AD dan Lieutenant Kolonel Untung Samsuri mengumumkan pengambil alihan kekuasaan melalui RRI Gerakan itu sudah layu di tangan My Jane Soeharto Pemimpin-pemimpinnya kabur entah kemana Saya sangat berterima kasih Dan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Tempat para pimpinan utama G30S bermarkas Tengah malam itu juga Soeharto memberangkatkan 5 kompi RPKAD berkekuatan 600 personil menuju ke sana Usai kontak senjata yang menewaskan 3 prajurit RPKAD dan 2 prajurit Angkatan Udara Pangkalan udara Halim Perdana Kusuma berhasil direbut Namun RPKAD gagal meringkus Aidit dan pimpinan G30S lainnya Dini hari 2 Oktober sekitar pukul 1 menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 Tujuan Aidit mulanya bukan untuk kabur Melainkan mengkonsolidasi kekuatan Meski baru tiba di Yogyakarta Aidit langsung bertolak Semarang menemui beberapa pentolan PKI yang ada di sana Di Semarang DN Aidit mengadakan rapat bersama MH Lukman dan Sakirman bersama jajaran PKI Semarang Rapat ini menghasilkan pernyataan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI Tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan ini Rapat juga menghasilkan keputusan bahwa tugas utama partai adalah melakukan konsolidasi Tujuan mereka jelas menyelamatkan partai dari serangan Angkatan Darat Dari Semarang Aidit dan Lukman lalu menuju Boyolali dan Surakarta Di Surakarta ia merapat dengan pimpinan PKI Provinsi dan simpatisan militer Utomo Ramlan Wali kota Surakarta yang juga kader PKI menolak keputusan Semarang Dan beberapa kader lainnya memilih untuk mendukung G30S dan Dewan Revolusi Suara Aidit kalah oleh kadernya sendiri Mereka menuntut PKI berani melancarkan perjuangan bersenjata PKI pun terbelah dalam sayap radikal dan sayap moderat yang menjerumuskannya dalam kekacauan Tulis sejarawan Peter Kasenda dalam kematian DN Aidit dan kehancuran PKI Selama beberapa hari kemudian Aidit berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur Ia mencoba mencegah pecahnya pertikaian dengan pihak-pihak anti komunis dan militer Ia juga mencoba tetap menjalin komunikasi dengan Soekarno Melalui Panglima Angkatan Udara laksama nama dia Omar Dani Berharap pemimpin besar revolusi itu masih percaya kepadanya Seperti yang sudah ia duga sendiri PKI lantas menjadi bulan-bulanan RPKAD Perburuan pimpinan dan kader PKI terjadi di mana-mana dalam skala yang tak terbayangkan Bahkan mengerikan Aidit tak bisa berbuat banyak dalam pelariannya Kuncorohadi dan kawan-kawan mencatat Aidit menerbitkan instruksi yang ditujukan kepada pengurus Komite Daerah Besar PKI pada 11 Oktober Isinya memperbolehkan tiap cabang partai membubarkan diri jika keadaan darurat Ia juga melarang kader melakukan perlawanan secara frontal Saat itu desakan dari ormas anti-komunis agar Presiden Soekarno membubarkan PKI mulai mengembuka Seminggu kemudian pada 17 Oktober Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat yang baru mengumumkan secara resmi bahwa PKI adalah dalang peristiwa G30S Dia juga mengumumkan bahwa pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila Aidit sendiri sudah tak tahu di mana rimbanya Namun dari tempat persembunyiannya ia masih menerbitkan instruksi-instruksi kepada kadernya untuk menyelamatkan partai Instruksi terakhir dari Aidit kepada seluruh kader PKI terbit pada 10 November Dalam instruksi itu Aidit meminta para petinggi PKI untuk mempertahankan partai Instruksi ini terasa janggal Mengingat sebelumnya Aidit memperbolehkan pembubaran pengurus cabang jika darurat Lainnya adalah instruksi untuk mempertahankan daerah basis Jawa Dan sekali lagi menghindari perlawanan frontal Sesampainya di Jawa Tengah pada 9 November Kolonel Yashir dilantik sebagai pelaksana kuasa perang atau pekuper daerah Surakarta Entah kebetulan atau memang telah diketahui sebelumnya Di kota ini pula Aidit dikabarkan bersembunyi Hanya saja tak terlalu terang di mana persisnya Lalu untuk memuluskan rencananya Kolonel Yashir melibatkan Sri Harto Seorang intel angkatan darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Surakarta Yang berafiliasi dengan PKI Lalu Sri Harto berhasil mendekati pengawal Aidit dan mendapat kepercayaan mereka Dari upaya Sri Harto inilah posisi persembunyian Aidit di desa Sambeng berhasil diketahui Dalam pengakuannya kepada Kompas tanggal 29 September 1985 Sri Harto memperoleh informasi tempat persembunyiannya dari Siswadi Ketua Baperki Surakarta Keduanya sama-sama tinggal di desa Kerten Siswadi sendiri yang meminta tolong kepada Sri Harto Untuk mencarikan tempat persembunyian bagi Aidit pada 10 November Sri Harto tak langsung mengiakan permintaan itu Ia minta waktu berpikir dan akan mengabari Siswadi jika ia siap Kesempatan itu dimanfaatkan Sri Harto untuk melapor Dan suatu rencana penyergapan pun segera dirancang Seperti dikisahkannya pada Kompas 5 Oktober 1980 Kolonel Yasir melakukan strategi pengelabuhan untuk mengendurkan kewaspadaan para pengawal Aidit Dalam sebuah apel yang bisa disaksikan masyarakat umum Kolonel Yasir menyatakan bahwa keadaan kota Surakarta telah aman Karenanya para prajurit diperbolehkan cuti selama seminggu Lalu pada 17 November diadakan operasi bodong di desa Kerten Tempat tinggal Siswadi Saat itu Sri Harto muncul dan mengungsikan Siswadi ke palur Akhirnya tanpa ragu Siswadi membawa Sri Harto ke rumah persembunyian Aidit disambeng keesokan harinya Rupanya Aidit bersembunyi di rumah seseorang bernama Kasim alias Harjo Martono Rencananya hari itu juga Aidit akan diungsikan ke rumah Sri Harto Lalu malamnya atas permintaan Sri Harto dilakukan operasi pembersihan di sekitar kampung Sambeng Keesokan harinya Kasim melaporkan kejadian itu kepada ketua partai Sri Harto pun kian mendapat kepercayaan Sesuai rencana lima hari kemudian operasi penangkapan pun dilakukan Lagi-lagi dengan taktik pengelabuan Sri Harto menyampaikan kepada Aidit dan Siswadi bahwa akan ada operasi di Kerten Mereka pun mengungsikan Aidit ke Sambeng di rumah Kasim semula Lalu pada pukul 19.00 pasukan Kolonel Yashir bergerak Sambeng Namun anehnya Aidit tidak ditemukan di rumah Kasim padahal Sri Harto sendiri yang mengantar Aidit ke sana Tetapi akhirnya setelah diintrograsi secara mendalam Kasim mengaku bahwa Aidit bersembunyi di suatu ruang rahasia dibalik sebuah lemari di dalam rumahnya Operasi kedua lalu dilakukan pada tengah malam Aidit ternyata memang bersembunyi di ruang rahasia sesuai petunjuk Kasim Pelarian Aidit pun berakhir Pada 22 November 1965 Di pagi buta Kolonel Yashir membawa Aidit ke Lojigan Rung untuk diproses verbal Dari sana Aidit digiring menuju Semarang ke Markas Kodam di Pongoro Namun Aidit tak pernah sampai ke Semarang atau bahkan di Adil Ketika tiba di suatu desa di daerah Boyolari Kolonel Yashir membelokan mobil menuju sebuah rumah yang dijadikan Markas Satuan Kostrat Di situ Aidit digiring ke sebuah sumur tua Kolonel Yashir mempersilahkan Aidit menyampaikan pesan terakhirnya Di penghujung waktunya Aidit malah berpidato Berapi-api pula Lantas itu membuat Yashir kesal Tak ingin mendengar ocehan Aidit lebih lama lagi Yashir meletuskan senjatanya Aidit tewas terjungkal ke dalam sumur Setelah berminggu-minggu operasi Tunai sudah tugasnya membereskan Aidit Sesuai perintah Mayor Jenderal Soeharto Setelah tertembak mati Tubuh Aidit dimasukkan ke dalam sumur Sehari setelah Aidit terbunuh Pada 23 November 1965 Yashir melapor kepada Mayor Jenderal Soeharto Di Gedung Agung, Yogyakarta Kala itu Yashir merasa siap dipersalahkan Atas terbunuhnya Aidit Saya kemukakan pula Bahwa kalau saya dianggap salah oleh Bung Karno Dan mau dihukum gantung Saya sudah siap untuk dihukum Kata Yashir dalam diantara para sahabat Ternyata Mayor Jenderal Soeharto Tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Yashir Soeharto malah bilang Tidak, saya yang akan mempertanggungjawabkannya Demikianlah sedikit cerita Mengenai tewasnya ketua CCPKI DNA Aidit di tangan Kolonel Jasir Hadi Subroto Yang terjadi dalam panggung sejarah Indonesia Semoga bisa kita jadikan pelajaran Teladan dan manfaat di kemudian harinya Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya Dalam Sejarah Singkat Salam Sehat Tetap terapkan protokol air kesehatan Dan sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh